Saya akan kembali mereview terkait dengan kasus Jessica Kumala Wong Nah kembali muncul menjadi perbincangan lagi terkait dengan kasus ini maka saya senang atau tertarik untuk mereview kembali Nah yang saya review pada kali ini adalah terkait dengan barang bukti yang kemudian dimasuki dalam putusan yang mengatakan bahwa dalam kasus Jessica Kumala Wongso ini tidak ada autopsi, tidak ada visum gitu ya teman-teman Nah mungkin ada yang langsung percaya, ada juga yang mungkin bertanya-tanya apakah benar atau tidak Nah disini dimana saya mengambil putusan ini di SIPP, Makam Agung Kemudian teman-teman disini sudah dibagi beberapa bagian ya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini Nah sekitar 45 yang menjadi barang bukti Nah teman-teman harus kemudian melihat apa aja barang buktinya ini menurut informasi yang masyarakat atau teman-teman dapat Pak Otwasi Buan akan mengajukan penjauhan kembali Sehingga nanti barang bukti yang sudah ada di dalam putusan perkara ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan TK Nah disini teman-teman ya di dalam putusannya yang menyatakan barang bukti itu nomor 1 sampai dengan 18 itu dirampas untuk dimusnahkan ya barang buktinya itu dirampas untuk dimusnahkan yang kemudian barang bukti dari nomor 19 sampai nomor 29 kemudian barang bukti ini tetap dilapirkan di dalam berkas perkara yang terakhir adalah berupa handphone ya berupa handphone yang kemudian dikembalikan kepada saksi Arief Budiman Sumarko barang bukti yang nomor 31 sampai nomor 45 ini barang bukti yang kemudian di dalam putusan ini mengatakan bahwa nomor 30 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada restoran oliver melalui saksi Devi Krisnawati Siagian Nah jadi enggak semua barang bukti ini kemudian dilampirkan di dalam berkas Nah dari 45 barang bukti ini yang kemudian kalau kita lihat satu persatu memang benar tidak ada satupun otopsi hasil otopsi dan kemudian tidak ada satupun yang dilampirkan hasil pemeriksaan dari dokter atau berupa visum repertum Nah teman-teman jangan kemudian teman-teman langsung mengkonsumsi berita-berita yang viral itu atau berita-berita yang ditampilkan atau diterbitkan di beberapa media sosial ya karena disini juga menjadi hal yang sangat penting kita lihat kasus yang terjerat atau kasus yang dialami oleh Jessica Kamala Langsung ini adalah semuanya sudah pasti tahu adalah terkait dengan pembunuhan Nah kalau terkait dengan pembunuhan ataupun terkait dengan penganiayaan ya jangankan pembunuhan terkait dengan tidak pilihan penganiayaan aja itu diwajibkan memang harus ada visum repertum atau otopsi Nah kenapa visum ini adalah merupakan keterangan yang dikeluarkan oleh dokter secara tertulis disana memberikan keterangan terkait dengan apa yang dilihat dokter tersebut apa yang kemudian hasil dari pemeriksaan dari atau terhadap orang yang lukan atau mayat kalau orang meninggal Nah kemudian kalau otopsi otopsi itu adalah merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat atau terhadap jenajah yang sudah meninggal tetapi dilakukannya setelah meninggal kalau visum itu bisa dilakukan terhadap orang yang hidup artinya yang terluka Nah itu Kenapa itu diperlukan? Itu diperlukan untuk melihat penyebab dari kematian tersebut Itu yang pertama Kemudian dilihat juga apa saja yang terluka Nah kemudian kalau bukan berupa luka atau ada yang itu bisa dilihat dengan hasil dari otopsi karena otopsi itu dilakukan periksa dari luar sampai di dalam gitu organ-organ tubuh Nah kalau kita lihat dari kasus ini memang benar dari beberapa komentar dari beberapa tanggap juga rekan-rekanan pokal gak ada visum ataupun otopsi Nah ini yang menjadi kejanggalan ya bagi masyarakat terutama ini Kemudian orang selalu berpikir bahwa si Mirna itu Almarhum si Mirna itu meninggal karena kopisianida Nah itu yang gak auto waktu itu di salah satu podcast mengatakan bahwa bagaimana kita mefonis orang bahwa yang menyebabkan kematian itu adalah dari racun sedangkan untuk diperiksa oleh dokter saja belum Nah gitu teman-teman Nah hasil dari saya review dari keputusan ini yang lumayan banyak dan memang belum ada atau tidak ditemukan adanya visum erypertum ataupun otopsi atau hasil otopsi di dalam keputusan ini Nah gitu teman-teman dan ada beberapa barang bukti yang sudah dikembalikan ke Cafe Oliver Nah mudah-mudahan upaya melakukan peninjauan kembali terhadap kasus ini akan terwujud Kenapa? Karena memang secara terang-terang kita melihat panjangnya kejanggalan Saya melihat sendiri bahwa ini perlu diperiksa kembali tetapi dengan upaya yang maksimal karena sekarang itu sudah terbentuk tim aliansi APOKA Pak Jessica Kemal Longsong yang kemarin terinfo dari 3800 APOKA sekarang sudah tercapai 10.000 dengan beberapa langkah-langkah hukum yang diambil untuk menegakkan keadilan atau menegak kebenaran dalam perkara ini ini nantinya akan menjadi bermanfaat akan menjadi potensi yang baik buat seluruh masyarakat terutama kita di Indonesia untuk penegakkan penegak hukum dari dikari polisian sampai di kemudian untuk sementara di video ini ini yang perlu saya review nanti untuk berikutnya saya akan terus mereview terkait perkembangan perkara ini terima kasih sampai jumpa selamat menikmati